Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judul kalian ya, judul Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 19 Februari sampai dengan 25 Februari 2024, oke? Reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan, terus The Emperor, oke, 8 cawan, Knight of Wands, 9 cawan, 3 koin, kartu Strength, King of Wands, dan tema kalian minggu ini kartunya Ace of Pentacles, ya? Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 10 koin, ya? Yang berhubungan langsung dengan segi keuangan dan keluarga. Oke, jadi ceritanya Sagittarius, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi fokus banget, ya? Fokus untuk memikirkan kondisi keuangan dan keluarga. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya? Mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, mungkin ada lagi sibuk dengan urusan keluarga, ya? Jadi intinya pikiranmu itu lagi fokus banget, ya? Memikirkan kondisi keuangan dan keluarga untuk minggu ini, ya? Dan lihat di bawahnya ada kartu 8 tongkat, yang melambangkan komunikasi. Jadi artinya memang ada bentuk pembicaraan penting, gitu ya? Ya, komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang, mungkin lagi membicarakan soal keuangan dan keluarga, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? Selain itu jangan lupa kartu 10 koin juga sebenarnya melambangkan abundance, kelimpahan. Jadi sepertinya memang ada juga yang akan mengalami bentuk kelimpahan materi untuk minggu ini, ya? Jadi kondisi keuangan mungkin akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya, ya? Cukup bagus energinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang dan 6 tongkat. Jadi beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi fokus untuk mengejar target Sagittarius, ya? Target keberhasilan dalam kehidupan kalian. Namun di sisi lain, entah kenapa memang hatimu itu lagi kurang pede sebenarnya, 8 pedang. Agak pesimis gitu ya ketika ingin mewujudkan target tersebut. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Jadi sangat sarankan untuk lebih optimis lagi, ya? Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 10 koin, aku lihat minggu ini memang ada yang lagi fokus banget, memikirkan kondisi keuangan dan keluarga, ya? Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Ace of Pentacles, ya? Yang melambangkan kondisi keuangan dan pekerjaan. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Mungkin ada yang lagi fokus untuk bekerja, menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting, ya? Mungkin ada yang sibuk untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi ingin memikirkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang, ya? Jadi intinya pikiranmu memang lagi memikirkan kondisi keuangan dan pekerjaan. Ya, bahkan mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan, ya? Soal pekerjaan dan keuangan untuk minggu ini. Setelah itu jangan lupa kartu Ace of Pentacles juga melambangkan peluang baru, jadi tidak menutup kemungkinan, ya? Justru ada yang akan mendapatkan sebuah kesempatan baru untuk minggu ini, ya? Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama kartunya dua cawan di Emperor, sembilan cawan, dan tiga koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya? Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk mencoba mengatur, ya? Ataupun mengendalikan ulang kehidupan kalian. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya di Emperor. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur di awal minggu? Sagittarius, ya? Misalnya mungkin lagi mengatur kondisi pekerjaan, ya? Kondisi keuangan tadi, Aries of Pentacles, mungkin lagi mengatur kondisi dalam keluarga, ya? Mungkin lagi mengatur ulang hubungan cinta dengan seseorang, ya? Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan sambil mencari bantuan, ya? Dari orang-orang terdekat, buah cawan. Mungkin ada sejenis dukungan yang akan kamu terima. Mungkin lagi bekerja sama, gitu ya? Bahu-membahu dengan seseorang untuk mencoba mengendalikan, ya? Mengatur ulang kehidupan kalian di awal minggu nanti. Terus di bawahnya lihat ada kartu tiga koin dan sembilan cawan. Jadi sepertinya di awal minggu ada juga yang lagi punya keinginan, ya? Sembilan cawan ini. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan kalian. Tiga koin agar lebih membaik ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali? Ah, Sagittarius, ya? Mungkin lagi membangun karir, bisnis, keuangan. Mungkin lagi membangun, ya? Hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain, ya? Di awal minggu. Sekarang kita lihat energi-mu di akhir minggu. Ada kartu delapan cawan, knight of wands, kartu strength, dan king of wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya? Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus dengan masa depan, Sagittarius, ya? Delapan cawan. Mungkin lagi memikirkan masa depanmu sendiri. Bahkan mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengatur ulang, ya? Rencana mengenai masa depanmu. Jadi kira-kira apa rencanamu? Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh antusiasi, ya? Knight of Wands. Merasa lebih enerjik, lebih antusias untuk merencanakan ulang masa depanmu. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, mungkin rencana tersebut memang ada hubungannya dengan kondisi pekerjaan dan keuangan. Dengan kartu Ace of Pentacles sebagai tema utama, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu strength dan king of wands. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada semangat tinggi, kok, ya? Tetap ada semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang, ya? Semangat untuk mendekati orang yang kamu sukai, misalnya. Mungkin lagi semangat untuk mengejar sebuah target. Nah, sambil apa? Sambil kembali bersabar dan tekun, ya? Kartu strength. Jadi silakan gunakan kesabaranmu, ketekunanmu untuk melangkah maju ke depan di akhir minggu nanti, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah semaramu. Oke, sebentar ya. Oke, sagittarius. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu knight of swords, terus dua cawan, queen of cups, dan lima tongkat, ya? Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya dua cawan dan knight of swords. Ya, jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk mengejar tujuan, ya? Sambil apa? Sambil lebih berpikir cerdas. Dan sepertinya ada juga yang lagi fokus untuk menjaga dan menjalin hubungan, ya? Dengan orang-orang di tempat kerja, misalnya, ya? Mungkin lagi menjalin hubungan, ya? Memperbaiki hubungan dengan customer, dengan rekan bisnis, ya? Jadi, intinya memang ada usaha untuk menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarmu agar lebih membaik ke depannya, ya? Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh kecerdasan, ya? Knight of swords. Mampu berpikir pinter, berpikir lebih cerdas untuk mengejar target. Target dalam pekerjaan dan keuangan tadi is authentical sebagai tema utama. Ya, beberapa dari kalian sepertinya akan mendapatkan sebuah peluang baru juga, sagittarius, ya? Lumayan bagus kok energinya, ya? Jadi, mungkin ada peluang kerja, peluang bisnis, ya? Peluang baru untuk menghasilkan uang yang akan muncul untuk minggu ini, ya? Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu Queen of Cups dan 5 tongkat. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan elemen air, ya? Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada yang masih mengalami dilema soal percintaan, ya? 5 tongkat. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi, entah kenapa memang hatimu itu lagi mengalami dilema, sagittarius, ya? Dilema ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan Asmara tersebut. Jadi, coba untuk lebih menggunakan intuisimu, Queen of Cups, ya? Kartu ini melambangkan orang yang punya intuisi yang sangat peka, sangat tajam, gitu. Jadi, silakan pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan, ya? Beberapa dari kalian mungkin ada juga yang akan menghadapi sebuah argumen, ya? Ataupun perbedaan pendapat dengan seseorang. Mungkin dengan pasangan, dengan orang yang kamu sukai, gitu, ya? Jadi, coba untuk hati-hati ketika berinteraksi dengan pasanganmu untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, dan ingat, tema utamamu kali ini kartunya Aesopentikos, ya? Jadi, mungkin ada yang lagi sibuk mendiskusikan soal pekerjaan dan keuangan dengan pasanganmu masing-masing. Bagian lain mungkin sepertinya ada usaha, ya, untuk menciptakan ketenangan, kestabilan dalam rumah tangga, ketenangan dalam hubungan cinta tersebut, ya? Soalnya, kenapa kan itu lagi mencoba untuk menyelesaikan, menghindari konflik di sini, lima tongkat, ya, untuk minggu ini? Jadi, coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat, ya? Oke, teman-teman, guys, sekitul dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.